makanya Sufyan Ashauri itu jadi wali itu orang-orang merupakan ibadah Sufyan Ashauri gurunya Imam Syafi jadi wali itu sesuai sama tidak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara tapi karena niru copy paste karena orang kawai lah kalau niru tidak apa-apa, tapi kawai kebaikan Sufyan Ashauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama wadan anda kerana? saya itu belum pernah ke medjit menunggu hadir paling tidak setengah jam, satu jam sebelum ada, saya sudah ada kemecik ditanya, kenapa begitu? saya tahu kalau kamu sedekat kalau kamu sedekat, kalau kamu sedekat harus mengerti kalau kamu sedekat misalnya saya punya canda atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko saya tidak ada itu saya punya karyawan, tiap jam 8 tugasnya buka selalu buka toko kalau kamu tidak panggil buka, siap tapi besok yang ada lagi buka, siap, tiap hari itu mO Jejar ilmu Juga berapaomme jawab nih mO Ge Protestant A Shorio tidak mau begitu kepada Ih, oleh ingin mengerti Allah seperti dimana mereka kerja boleh Anda semua wide 11 kayu ha Alhamdulillah. 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 jadi poin, kamu hidup di dunia itu hanya apa? saya ingin menyokan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat hanya karena kamu hidup kalau saya mati, saya mengerti maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat nafas ilmu terlambat itu Allah dukoh, kalau apa al-hakumut hatta zur tumut Allah, sahubat ta'alamun semakallah paskuya ilmu benar, kusti ternyata penting sujudan jenengan, ternyata penting jenengan Allah dukoh pas roh, pas wayamu bun rokok, kalau Allah kecewa ya saya ingin aku wayamu bun rokok roh mis terlambat makanya tak warisah ini, benar roh pas wayamu bun rokok kalau roh terlambat pas roh wayamu bun rokok sehingga ketika Allah melehna wang kafir, melehna itu mencibir orang kafir kata Allah begini ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi jadi kata Allah momentari orang kafir ketika di akhirat kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah sekarang kamu saya buka semua fakta sekarang pandangan kamu tajam dulu di dunia bilang misalnya sek penting dukem, penting narkoba, penting maksiat, penting kalau enggak gitu saya posit nanti di akhirat semua ini jadi problem artinya apa? gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia dia menjadi enggak tahu pentingnya Allah enggak tahu pentingnya akhirat maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu maka untuk menjadi enggak tahu itu sebabnya dua makanya poling 01 dan 02 sama benarnya gara-gara tahu yang menjadi enggak tahu gara-gara enggak tahu yang menjadi enggak tahu tadi misalnya kamu fokusin misalnya rupin jelaratan fokus enggak tahu itu kecengkang, kesandung berarti gara-gara melihat menjadi enggak tahu ya kira-kira seperti itu gara-gara fokus di lo dunia ngantiraro, hhe, awas fanahu disini awas sering pesan kamu jangan tertipu dengan hidupan dunia makanya saya itu orang yang paling fanatik karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting dan itu awal kamu terbelincir dari ancawa isabil dari jalan yang benih makanya tadi pepatahnya orang sufiah manusia itu tidur kalau mati baru terus contoh kedua begini kenapa Allah begitu murka ketika orang enggak mengerti hak-haknya Allah bukan karena Allah anarkis atau keras memang secara akal pasti begitu saya sampe tak beda ini lihat contoh gampang-gampang saja tak wari logika kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok karena apa? karena buta kan? buta itu maknanya apa? tidak tahu akibat enggak tahu nabrak tembok ya kan? karena enggak? karena enggak tahu nabrak tembok karena enggak tahu terjatuh di sungai karena enggak tahu terjatuh di jurang sekarang juga sama orang karena enggak tahu pentingnya agama enggak tahu pentingnya Allah kemudian dia fokus ke duniawi akhirnya ya nabrak tembok nah disannya sama enggak? saya ulang lagi ya orang buta kan enggak tahu nabrak tembok orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa kemudian dia enggak tahu depannya juga enggak nabrak untuk menjadi nabrak itu sarannya enggak tahu apa tahu? bisa dua-duanya enggak tahu ya sebabnya nabrak fokus ke yang lain ya bisa maka enggak tahu ya sebab nabrak fokus ke yang lain juga sebab nah mata kita hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting sehingga kita lupa dari hal yang penting kayak tadi kita mau minum kopi saja fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh berarti minum kopinya tidak satu kebodohan tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? kebodohan ini simput kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? dunia nah kenapa terlena? itu kaki andelok namun lain nabi itu enggak tahu nabi saya ini alatnya kita jadi wali tapi muka dimah kulon itu belum pernah andelok saya pernah punya kakak wakil bukati punya teman gubernur teman gubernur banyak kalau tidak suya-suya rawani mereka kemater senang nabi itu pernah nabi itu juga pernah lewat kemudian tonggong-tonggong nabi itu pas pulang bawa itu nabi melihat mungkin 0, sekian detik itu sedilari pengirahan katakan kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong jadi wang ibu nabi wanita tapi kita tetap kirim sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam direkam misalnya nanti ternyata yang lupa alpat misalnya yang lupa alpat tadi tetap di neraka kamu ikut di neraka karena dia menikmati alpat lalui akhirat aku ingin seperti itu makanya poinnya sama terus ada orang sucut di musola melarat, sucut, aku tidak pernah enak ada di uang ibu padahal sucut itu yang menjadi orang terus aku ditakutkan aku tahu yang ada di uang sucut tapi dia tahu yang ada di uang tapi aku tahu yang ada di uang kira-kira itu latar undar pas aku roh ilmu yakin pas saya melebu jadi mulanya kita ajarin diri ini supaya kita melebu makanya latih melihat dunia itu juga suka misalnya di koncot itu berjabat kalau nanti keluarga berjabat sampai sekarang pun saya sering punya teman buat nanti kalau melihat bahwa dia berjabat karena saya takut saya melihat dia seorang mu'min yang sucut, yang sholat saya bodoh sekali kalau melihat dia berjabat karena itu tidak ada artinya saya sampai sekarang melihat presiden orang yang mu'min sehingga saya harus hormat saya melihat bupati orang yang mu'min sehingga saya harus hormat melihat sampehannya orang yang mu'min malah gue jalalin bareng ini sudah mu'min plus jadi raksa diketukin terus pintar gue jalalin jalalin gudul bisa gaya bisa gudul lu rana makna ini oh anu keangger uang so moco kita po jadi saya ulang lagi makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya itu pasti tidak bisa tidak kagum sama sahabat sahabat itu apalagi rasulullah ya tentu sahabat dulu aja yang gampang ditiru sehidina umar ketika ditusuk oleh siapa abu lulu siapa al-majusi abu lulu itu seorang majusi dan umar itu orang pendendam dia orang pendendam tapi tentu karena dia orang baik ya pendendamnya hal-hal yang baik coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam gak kira-kira sebagai manusia kan dendam itu tanya-nya begini sama yang dia taruh sekarang orang dekatnya yang bunuh saya tadi siapa itu abu lulu al-majusi hulamul muhirah dia budaknya muhirah maju sih iya ya umar dia sudah mau mati itu ngetikan gini sama siapa otaknya alhamdulillahillahi lam yaj al-ma'niyati biya dirojulin sajata laka sajba ya Allah terima kasih sekali ya Allah engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang gak pernah sujud kalau saja dia pernah sujud maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga artinya gini kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka aku tetap peduli sehingga sujudnya dia menjadikan gak berhak masuk neraka artinya Umar sangat hormatnya pada sujud dia gak berani jadi kira-kira kalau Umar sudah sujud aku kira-kira apa ini maksudnya anakku yang melebut neraka pilih-pilih di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga makanya dia sudah menang di damai kesampean super lah langsung mati aku meratau sujud jadi tak patuh nombun rokok langsung geludeng kira-kira sangking hormatnya ambik sing jendengnya sujud tapi kita sekarang rohong nemus Allah sujud ya kenapa nganggung otak kita ini sudah PKI lah PKI halus PKI yang tanpa kartu makanya Allah kalau muci sujud enggak sama entak latih supaya baca Quran yang benar kayak apa Allah bikin Ka'bah kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah untuk apa lila adivina dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit itu perhitungannya Allah maksudnya Rabbana liukimus sholat faj'al afidata minanastah wi'ilaihi marzibum inasaw kusti benak sujudku kuat ya itu yang menusau enak ramangan ragu enak kuat dia tenorku ya ben sujud liukimus sholat ketika Allah muci orang bayi atau ibn al-abi ibn al-khamid ibn al-abi ibn al-abi ibn al-abi ibn al-abi ibn al-abi karena tadi ketika nanti anda di akhirat kenangan terbaik anda di dunia itu hanya sujud ibn al-abi coba misalkan akhirat terus hidung disetel pas kau 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 ini perabatan bariku ngamun disetel jadi pegawai negeri ngayal gajinya seorang menenggo seorang menenggo ayo wantur perekam yang di mana mari sini sini terus karena kejutan sehingga min sang al-abi di sekretaris saat itu nantar sampai berkilau berpuluh-puluh dan itu jumlahnya itu misalnya 100 ribu tenorku 10% itu makanya mau jauh tapi sebetulnya tidak tahu bahwa ahli ini miskinan mbak Amit miskinan ini maju yang mau jauh tapi saya tahu ingin melarup itu direkam makanya dari Habib-Habib yang ngalim-ngalim ini kita-kita ini kan sering dimotivasi mubalim, mubalim itu kan saya enak-edak yang enak ngomong oh pokoknya seneng Nabi suargo dari Habib-Habib yang ngalim yang ngkritik, masalahnya Almar, Umar, Amman, Ahabba orang dibariknya, orang yang diseneng apa kamu bisa menjamin seneng Nabi Sa'uduri, seneng ngomong ini jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal yang hebat meskipun aku yang oleh sana jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu iya, misalnya gambarnya pasang di kamar partai, orang yang kuasa aku yang nyumbang mencet dengan saya, mau saya ketahui tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta nyebut orang itu satu hari 100 kali nyebut Nabi pendak sholat orang itu hitung dipoling, Mbak Malaikat disurvei buat dipoling orang-orang dipolong dengan cara begini status senengnya orang ini ke siapa? ya, ada pengajian, sholawatan nyumbang saya ketahui nanggup pemenangan jadi kita diundang khaya ala sholat melakukan teknikoman tapi nak diundang acara kampanye toko ngarep segering ronjang dari sekian dipoling terus kader cintamu ke siapa coba? dari sekian indikator misalnya caro poling jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu ya sudah almarhumah aman makanya kata orang-orang alim almarhumah nabah orang itu terserahan di seneng masalahnya kita ini tidak ada jaminan lebih seneng nabi jangan ada jaminan ya saya aman misalnya itu tidak itu tidak tidak usah menang terus kader cintamu itu harus kader cintamu itu harus kader cintamu makanya suven asauri itu jadi wali itu orang-orang meruguh ibadah suven asauri gurunya imam sahabu jadi wali itu jadi wali itu segera sama ada cerita ini orang-orang jadi wali dengan cara tapi karena niru kopi pastel harinya orang apa ya kawel lah kalau niru tidak apa-apa tapi kawel kebaikan suven asauri itu ditanya kenapa kamu sedekat itu sama wadan anda keramat jadi saya itu belum pernah kemejit nunggu hajan paling tidak setengah jam satu jam sebelum hajan itu saya sudah ada kemejit ditanya kenapa begitu kita tahu kalau kau lho sengilek mau roh yang ini dicelup terus ngerti kalau yang mau apa yang nyelup misalnya saya punya candelam atau saya punya karyawan tiap jam 8 itu buka toko saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka selalu buka toko nya nanti ini tak panggil hendro hend toko buka siap tapi besok yang ada lagi hendro sejam wala buka siap tiap hari gitu kira-kira wendara ini karawan itu gua klok koko sobat kira-kira yang jawab gua klok kritin nah soven asauri tidak mau gitu kita harus mengerti Allah yang mau saya manggil jadi yang terjambal itu harus mengerti Allah ayalah seolah ampun mesti ayalah seolah ampun untuk berikutnya itu seperti wali oh itu saya buat tiru tapi kawil tidak masalah tapi ini kan resep lu manggil gak kira-kira ada karyawan tiap jam lu pun buka toko selalu marahnya nanti ini di pagi jadi wali dulu itu punya cara mau amalan sama aku itu luar biasa aku mau amalan sama jadi wali terus kemudian dati wali serai selesai selesai biasa wali aku langsung ini biasa wali aku mau remeci dengan teknik mekomat ya biasa wali tapi aku kan bisa dati wali itu jelur aku ya jelurku kan oke kamu lang ya marah wali sabar ini coba ya marah jangan jelur pikir ya marah wali jadi imam adil wali ini buju judis wali masyur kalau wali baru ini buju jelur jadi wali lebih ngeri lagi ngeri tenang nanti ini akhirat jadi ubi jadi anak jadinya para suami takut istri silahkan baris 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 ini tetap merorong kalau di buju kegawangan ini akhirat bahaya bahaya kalau di buju ini nanti kegawangan masyur jadi cerita-cerita wali saya ulang lagi latih meskipun dari kecil latih makanya kamu tahu kenapa quran ku kalau mendikan sujud begitu spesial balillah fagut wakum minas syahirin jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan saya minum saya juga punya istri punya keluarga tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya nanti yang meneruskan sujud saya saya tenang pulang bolak balik ditanya istri saya dan agak-agak marah terus bahwa kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu kalau nanti manja gimana kalau terlalu manja saya bilang itu udah anak saya itu nanti yang meneruskan sujud saya meneruskan rukun saya anak itu pasti mati dan saya butuh di dunia selalu ada yang sujud sama Allah dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya orang lain itu tidak tidak dalam otoritas saya jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya penerus sujud saya kita tidak sudah duniawi sekali rumah tanah anak tua benci rumah kapitalistik PKI lah pikirannya yang 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 tidak jalan jadi dulu itu kalau para nabi kalau seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud sehingga ulama-ulama dulu kalau anak itu ahli sujud ahli sunnah apa tidak apa saya senang saya tidak saya 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 rapopos makanya pulau suun sangat sujud itu luar biasa nanti kamu di akhirat kenangan terbaik anda di dunia adalah pernah bayangkan kalau itu jadi orientasi anda anda berpolitik melopatnya gerinda gulkar gpdi supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di indonesia saya karena matislam mayoritas sampai mayoritasnya sampai pejabat rasulat rawani pejabat rasulat bakal dipilih itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu presur supaya standar orang benar adalah yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk mesjid yang orang miskin ikut menopang supaya mesjid berdiri semuanya orientasinya menuju jadi tidak sujud harus jadi terus tahu-tahu negara dikuasai komunis termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud karena dengan suasana islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjir dan sebagainya ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan Nabi itu pernah punya anak dalam anak dalam itu setelah mau boyong itu ditanya kamu minta apa sama saya ya harus kasih waktu satu-dua hari mau saya pikir karena yang menanyakan orang yang sehidup awal setelah sekian dua hari minta apa kamu jangan tanggung-tanggung saya minta jadi temanmu di surga kenapa kamu minta itu kata tadi kalau saya minta dunia itu nanti dunia itu pasti hilang faniyah pasti hilang maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga tapi apa kata rasulullah jabeh ya sudah kamu bantu saya kamu memperbanyak sujud saya bantu untuk menolong diri kamu kamu memperbanyak atas makanya di pertama surat turun itu ada wasjud kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada tapi sekarang enggak karena kita kena hijab duniawi mitra penting semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah bahkan ini jolak Nokia itu berkata itu jadi seperti itu wah kalau ditolak al-Badru jadi aku sudah mc 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 tekan muji ulama dari segi dunia ya baru bisa wajah macam 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 tekan muji ulama dari segi makanya saya ini termasuk ulama saya saya ngebes biasa saya jarang tersebut di panggung seneng supaya semua ulama udah dipandang secara apa dunia saya sampai sekarang ngebes anak biasa di pasar biasa kalau marung di pasar makan biasa seneng ben atas nama pengalim karena apa kalau kita terlalu menikmati duniawi lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi orang seneng menikmati duniawi semoga ya enggak apa-apa itu enggak enggak dosa tapi takut saya enggak 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 berkara duniawi show-nya itu saya tidak pikir kamu ngaji berwis war murah 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 tenang penurunan penurunan itu kehatian terus pakaian aku lupa seperti protes dan kemudian aku tidak mengharapkan itu aku sudah keluar dari tuhan aku yang mau lari jalan saja keluar dari tuhan aku sudah keluar dari tuhan bukanlah keluar dari tuhan bati-i jalan itu keluar dari tuhan jadi kenapa saya tidak mau bukannya menolak saya seneng kalau biaya-biaya terhormat seneng sekali saya seneng kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu tapi jangan semua ulama mau dihormati nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai dia saja karena fasilitas di dunia Hai seneng ke timah Mejit Akbar Mejit Istiqlal imam besar seneng merupakan al-presiden datang dikawal seneng jadi sudah keren tolak ngarpet kok dikawal askar ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dun dunia itu sirinya kenapa rasuah ketika Mbak Tafati Mekah sudah ngewasahi Mekah sudah naklokan Mekah Medina Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang-kadang dimakan tanya ya Isa apa saya bisa sarapan enggak ya Rasulullah ya sudah saya tak puasa supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar itu Rasulullah itu setelah periode Mekah jangan kira itu periode Medina apa itu periode Medina periode yang setelah Nabi punya segap tapi Nabi tetap seperti itu kenangannya Aisha sebagai istrinya dia cantik cantik aku tahu dia jauh turung ngarep Nabi terlentang jadi Nabi tetap Hai itu bujuai orang rasulat bujuai orang rasulat bujuai orang mencungut di Bujuk hari perangkat turun karena pusi yang harus saya jelaskan kalau orang yang jago itu apa mustofa kalau orang yang menyebabkan dia ini mereka menyebabkan orang yang tidak berdosa mereka berdosa, orang yang tidak berdosa misalnya berdosa kita hitung, oke sorry aku menyebabkan berdosa, mulang keajaran di 10 jadi berdosa, orang yang tidak berdosa lalu saya, sarples orang yang jaga saja jadi saya ada yang berdosa karena saya berdosa, aku yang berdosa makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena menjadi bodohkan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda sekarang menyangkut mujizat, ini masih tentang ayat ini, nanti sampai tahu logikanya tidak, tidak, jawab satu-satu saja, karena iman sarannya harus tahu, fa'lam, fa'lam itu tidak tahu, fa'lam anak Allah ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini sudah dipikir, mungkin, ayo jawab satu-satu, mungkin kan tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik, kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun itu menjadi mungkin, itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan ikut tidak kamu menciptakan telur menjadi ayam, tidak kan kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu tapi kamu bilang itu mungkin ada ontah yang buting, yang sudah hamil juga kamu bilang, nanti ontah ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti indoknya kamu katakan apa? tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan tidak? tidak kan, tetap itu kudrohnya Allah tetap itu maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara ontah yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu itu syaratnya dari nabi, syaratnya dari wali makanya nabi soleh ditakuin, bukti tidak kudrohnya pengiran kamu minta apa? kata nabi soleh silahkan ada ontah keluar dari batu itu nabi soleh? bisa ya, tenang terus kita keluar dari batu terus kaumnya gawa wah, kok hebat tenang untuk menciptakan batu jadi nabi soleh? ya, kalau mereka akhirnya hidup ini bedanya apa? ya bedanya apa? nah, bedanya apa? menciptakan batu itu tidak ada menciptakan batu itu tidak ada tidak ada bedanya apa? tapi, kamu kena hijab kamu ada yang bedanya, kalau nabi nabi itu tidak ada yang bedanya kalau kamu termasuk satu hambi, itu tidak ada yang bedanya jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa itu berbeda kalau telur menjadi ayam, mungkin sapi keluar dari indukan, mungkin biji padi menjadi padi, besar, mungkin tapi nak watu, kok jadi biji padi, mau hal lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? tidak, ikut menciptakan harusnya kan dia terbilang ya, aku menyaksikan itu karena ada kekuatan ek yang menciptakan itu harusnya dia kalau mau konsisten kan saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa jadi telur keluar dari ayam, kita tidak bisa menciptakan sapi keluar dari indukan, kita tidak bisa menciptakan termasuk hontanya Nabi Sholah yang keluar dari batu besar kita makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya itu betulnya Nabi sama enggak Nabi makanya Nabi itu tenang, masyur ketika perang kontak Nabi itu kelaparan, kemudian Jabir datang ya Rasulullah, istri saya menciptakan makanan untuk orang enam karena kambingnya hanya kecil maka hanya orang enam saja yang kau boleh datang ke situ tapi Rasulullah dengan santenya ya ahlal khontak padahal yang ngeduk khontak itu sekitar 3.000, ya ahlal khontak halumu ilayah, ayo ke Jabir karena Jabir sana atau aman, bikin makanan untuk kalian itu 3.000 orang wah Jabir mati-mati sama sudah bilang untuk orang enam Nabi ya apa-apaan orang banyak, itu pasti tidak cukup, kita mana Nabi santai bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali-mati ya Nabi ya mati-mati harus ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di ACC, ya terus cukup karena bagi Nabi, Nabi tahu betul sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu? dalam kemampuan kamu? tidak kan? ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? kita mempunyai makanan ini sebuah kelebuk dan mulut teman-teman terus kemudian di daerah ini punya kemampuan makan apa setelah itu kamu mengendalikan sistem syaraf kita, sistem murah kita tidak kan? jadi Nabi itu Rara Bidani, justru itu jadi Nabi karena dia tidak pernah terjebak Nabi tidak pernah terjebak oleh yang gili makanya cara pengiran terserah membawa, makanya dan tidak pernah terjebak oleh yang Allah ketika orang kafir minta bukti kudroh Allah apa, kalau Nabi itu sudah nubi, tapi baru nubi kudroh Allah itu biasa kalau nubi kudroh Allah kita sudah nubi aqui bukti kudroh ini kita melihat kesempur ya apa bukti kudroh ini dapat mengecewak tapi maksudnya orang kafir, bukti kudruhnya pengirahan itu tidak ada untuk waduh nah bedanya apa, mau halnya untuk waduh sampai hidup ini, bedanya apa saja orang ibu itu yang merasa tidak ada apa ibu itu bisa menciptakan anak-anak itu, kan tidak bisa juga manusia juga ada jadi itu harus cukup jadi kudruhnya tapi mungkin orang gerbaran sering terjadi di daerah ini mungkin maknanya mungkin, ini saya tentukan mungkin atau tidak padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan ini makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mujizat supaya orang itu ingat, kedah satan, kudruhnya Allah, sebetulnya mujizat itu tidak penting maksudnya tidak penting tadi, untuk iman sebetulnya tidak perlu mujizat, makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mujizat yang diminta orang kafir Allah malah ngeleng no innafi kalti samawati walarti wakti lafileli wanar sajanya ono langit bumi ada lautan ada apa itu sudah bukti kudruhnya nah sekarang mujizat kok menciptakan ono keluar dari apa tadi tidak dulu, menciptakan Nabi Soh lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah itu dari mujizat kalau itu maknanya mujizat karena manusia tidak mampu apa manusia mampu bikin lautan? kan tidak mampu juga kenapa itu tidak dikatakan muk? maknanya kata Allah SAW ini orang orang percaya hari kebangkitan alasannya masa manusia menjadi tanah menjadi manusia? memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa? cenggit nadjom, milik pilpres, milik mendukung itu memangnya dari apa coba? dari tanah kan? mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang orang dari tanah sekarang berkeliaran itu yukah lemah kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar, wah ini tidak mungkin jadi manusia lagi padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudruhnya manusia apa? karena Allah karena Allah, dan manusia sekarang dari tanah apa tidak? dari tanah, harusnya berpikir seperti ini kalau kudruhnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu kita semuanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar makanya analogi itu penting, kias itu penting ya saya beri contoh, berkali-kali saya menyontoh sampean takwaraibu jayulama, nanti pasti sampean taslim, taslim itu pasti nyerah kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangel gak? mangel kan? itu Imam Muzali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangel apa itu resepnya? misalnya gini, di baju saya ini di baju kamu itu ada kalajengking yang berpisah atau ada ular yang berpisah, ada orang mengingatkan itu kamu terima kasih apa? terima kasih karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu diingatkan dan karena diingatkan itu anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya sekarang kamu punya sifat khasut sifat drinki, sifat riak, sifat-sifat yang buruk itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhir kemudian ada orang mengingatkan itu harusnya kan kamu maturnuhon karena sifat yang buruk kamu diingatkan kemudian kamu berusaha menghilangkan orang diingatkan ada kalajengking yang hanya mandorot di badan kamu saja kamu terima kasih ini diingatkan ada khasut drinki yang mandorotnya dunia akhir kamu gak terima kasih jadi itu ulama dulu jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali jika lama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya kalau dia salah misalnya itu ya tenang saja karena mereka cukup punya akal punya analogi untuk menganggap itu biasa kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu kamu maturnuhon gak sama ingatkan tadi saya ngaji sore ngaji disini cerita kila itu Imam Ahmad begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya ayo ke rumah saya setelah sampai dah pulang saya tak jadi butuh sampai di rumahnya dipanggil lagi ke situ lagi dah pulang lagi saya tak sampai tiga kali itu si ulama nya senyum-senyum santai ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf kenapa pak ulama kamu kok tenang saja jawabannya enggak kata Rasulullah saya disuruh hormat tetangga saya seneng sekali bisa melakukan perintah Rasulullah jadi saya menurut kamu itu gak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah nangis mudah tadi kalau kita kan enggak gensi dong giamper ini kan kita gaya nya muli sunah Rasul tapi teg deh uji agungnya nah kalau kamu sudah gitu saya ulang lagi jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan korban jadi ketika bebijian jadi pohon besar itu pun kamu katakan mungkin padahal ketika kamu katakan mungkin kamu pun gak ikut menumbuhkan bebijian jadi pohon asam yang besar itu menunjukkan kudrohnya artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontri kenapa kamu yang menentukan muhal dan tidak mau harusnya mau taslim menyerahkan diri nakkabe mau nyaksaini kekuasaannya harusnya dimaksud koran yadana zalul amru bainahunna nita'alamu annafoha ala kulise'in qadir wa annafoha pot'aha todikulise'in ilmah alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya makanya ketika kalian penyerang ketika bumi yang sudah mati kita hidupkan dengan hujan begitulah gagalikan musyur ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi coba biji misalnya biji apa biji kurma atau biji kacang atau biji apa kamu simpan di rumah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun tentu ini berstatus biji yang mati kamu tanam di tanah kamu kasih air kemudian menjadi hidup menjadi hidup perindang ya sudah itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari suatu yang mati itu juga telur suatu yang mati tapi kalau kamu bilang kamu di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup itu pun tidak kamu yang mencipt susah ya susah ya kalau kamu tidak mampu kemudian itu tentu kematian kita selamatipun dalam kudraunya bisa bangkit makanya Allah menutup gadalikan begitu juga menyangkut umur kalau kamu dikjaya harusnya kamu minta dan tidak mati terus nyatanya kamu mati makanya Allah pernah juga kalau kamu merasa dekjaya sebagai manusia coba ketika nyawa kamu dikronkongan kembalikan lagi ke tubuh kamu nyatanya tidak bisa ternyata kita hanya objek umur panjang ya karena dikasih Allah umur pendek ya karena dikasih Allah dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah SWT itu harus dilatih terus sebagai seorang Mormon jika kita hidup di negara apa saja kondisinya saja itu relax karena semuanya itu karena ketuasanya meskipun kita tentu bernegara yang baik kita ikut pilpres ikut relax ya normal lah bertetangga yang baik apa saja yang baik tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah sampai kembalikan sepertinya sepertinya kembalikan genera kecewa sepertinya anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus penerus rukuh terus begitu jadi orang itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasadul amin emangnya Nabi muwarisi kita apa coba cara kita sujud cara kita rukuh coba Quran mengalungkan wartau mahar rogi wa'adillah fakut wa'akum tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacanya itu mapan karena itu pKI ya kepingin mapan komunis ya kepingin mapan lonteng jadi lode ya kepingin cobat ya jadi cobat ya kepingin mapan bajingan ya kepingin mapan karena kepingin mapan itu orang kuduang sholah yang pasipun kepingin benar-benar apa orang kuduang cita-cita yang mau kepingin bukan cita-cita sih gak perlu orang kuduang yang pasipu ya mana cari mampu jali yang kejel-kejel kan kamu jangan banggan yang yas tariku makal bahari itu satu nikmat yang kewanku misalnya gue seneng makan itu fal jamus aksaru jamus itu itu kalau gue seneng kumpul kebu kumpul itu falfirdu aksaru wikuan ketika itu kuatnya gimak kuatnya kuatnya yang mau jadi satu nikmatan yang mustarok mustarok berkumpul 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 tapi berkumpul 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 makanya Imam Syedir Umar tadi sampai seperti itu ketika dia ditusuk sama seseorang dia tanya pertama yang ditusuk saya siapa orang yang mati Alhamdulillah 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 jadi itu penting artinya satu sujudpun sudah menjajikan kita berhak masuk ya tentu yang ikhlas nah ukurannya ikhlas itu gimana itu pokoknya sujud ada kemen puswarka yang rapatnya yang berkumpul itu ada ikhlas terus ada cara ini ikhlas itu tidak bisa kalau ikhlas itu maknanya murni kalau cara ini malah orang jadi mau segera jadi daftar wali jadi jadi wali jadi wali terkenal terusin suan salam tempel tambah ada ikhlas ini cara berkumpulkan bapak 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 ada orang terkenal wali terkenal sekali orang kita tanya bapak 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 jadi ini wali ketika di sayang pengirahan tapi di sayang pengiran tapi di sayang pengirahan jadi saya tidak lagi jadi saya salam tempel jadi kamu tidak apa yang ingin kamu ikhlas itu sekarang seseorang jadi terkenal kadang kan harus dikonversi orang tawaran jadi bapak kalau di sayang pengirahan hanya di segera kita tidak tapi di sayang pengirahan tapi di sayang pengirahan saya tidak tapi terus segera maksudnya tidak tidak boleh jadi orang orang Pertanyaan aku yang menurut saya jadi, saya akan kepingin, jadi saya buka mobil dikikipan, saya seru itu, kerennya saya ditingkap. Saya tetap senang, sangat senang, cuma janganlah, jangan semua ulama seperti itu, nanti orang yang berpindah di ulama saja karena nilai-nilai yang tidak suka maksudnya tidak suka kalau ada orang seperti itu, makanya pasti generasi yang melihatnya seperti itu tapi ini tidak usah geding, misalnya ulama kalau aku lakukan itu tidak keren, akhirnya orang yang berpindah di ulama berkodah di ulama itu mengajakannya rupin, itu mengajakannya rupin untuk apa? kalau itu selalu generasi ulama, itu salah satu pengiran karena saya mau lakukan, saya mau lakukan jangan sama, kalau itu saya mau lakukan, saya mau lakukan jadi orang itu sudah jelas, alamatnya sudah jelas diri terihani, apa? tapi ini sudah jelas baruka baruka ini sudah jelas, itu ikhlas jadi saya sudah jelas, apa? jadi saya sudah jelas saya sudah jelas sangat apa yang kita lihat, itu seringnya menjadi kita bodoh, kita melihat karena fokus menjadi jadi menerlantarkan apa? anak-anak sampai jelas sama, kita melihat dunia kami berlipian sampai tidak mengerti, pentingnya akhir akhirat alaikumut padatuh kamu disibukkan memperbanyak urusan dun dan sibuk kami itu khadda surtumul makabir sampai saya mati kemari terjemahan bebas kemari nabi sampai saya berpindah di kuburan kemudian tapi kamu nanti tahu apa yang penting di zaman kamu di dunia setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud saat kita munang saat kita mengekei yatim biatu saat kita mulang saat kita berbuat tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat pas dia ngerti lakarawun pas waya melebu makanya harus ngerti dari sekarang karena Allah sering ngertikan iklamu enam al-khaya tujuh dunia untuk di ngertikan sekarang karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas lakarawun nal pas ngerti pas layak melebu itu yang kita ada buat-buat terus nal makanya dua mata air atau dua air dua kelompok air dua dua jenis air kalau bahasa Arab disebut itu 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 adbun itu banget adbun itu banget tawar tawar air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang jadi mengharap anak darah ini memang agak manis saya terus melenggar atau sarubu membeli kelama air serbu juga enak glender tapi jenis air milikonikus asin hujah banget asin jadi itu malukah mulukah banget asin tempat enak wasin terus tenggorokan bisa enak ya begitu juga otak manusia ada yang cara berpikir itu enak terus nyaman ada yang cara berpikir itu berpikir 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 uang itu penting diudukan uang penting berpikir berpikir nanti usaha yang penting, itu yang penting, jadi yang akan saya mau ngomong, sembrono maksud Allah seolah telah ngomong yang penting jilatah ngomong sesuatu yang manfaat gitu jilatuh dunia kebaikan, misalnya mau sujud, atau pasalannya kebaikan karena kalau pernah ditanya, menurut Kacamata Agama kalau seperti ini kan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya ya karena Papua itu arti buminya Allah sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bagian dari Indonesia bisa sujud kalau saya ditanya bolehkah mahasiswa kita sekolah di Jerman? menurut saya boleh Jerman juga buminya Allah kalau ada orang muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang ya sudah gitu kita sebagai kiai tidak usah kiai yang dia ngomong dia maju, maju ngasih di sana itu saya ngomong ke menteri dia tidak usah kiai nah kadang dia memang ngomong dia jadi menteri tidak usah kiai mana-mana dia mengasahi perdagangan internasional dia jadi menteri keuangan tidak usah kiai nabi ulama itu harus kiai nabi itu tidak usah kiai albiladuwa walibad alibaduwa nama asab takheran yang ada di negara kaya pengeheran kaya bumi ya pengeheran bingung di belakang kaya pengeheran kaya pengeheran kaya pengeheran nabi ulama warisatul kaya pengeheran kaya pengeheran penting kita ada yang di jina di jiruman supaya punya komunitas internasional masuk terus yang ngomong dengan menteri luar negeri kita tidak usah kiai yang ngomong sama anak-anak jadi kiai yang ngomong ala apa kiai ada tiga masalah di mana saja anda mendapat keberkaan bumi itu ya kamu silahkan nempat disitu ya tentu keberkaan menurut Allah adalah kita bisa sujud bisa melakukan ibadah bisa melakukan si'arno Islam ya sudah fa'atim kata nabi ya gak apa-apa kamu apa disitu makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non-muslim Uzbek ya banyak tapi era Umar sudah banyak sobat yang disitu sampai kelimatnya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhor itu lahir di mana Uzbek dulu ikut wilayah Uni ya kan banyak ceknya itu di Uni ulama-ulama ketika di koptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun benih-benih keulamaan hujah-hujah keulamaan masih tersisa sehingga ketika Uni Soviet pecah mereka langsung menjadi negara apa Islam karena keislamannya tertanam biha biha jadi akhidah kalau sudah mantep kayak gitu di koptasi Uni Soviet tetap menjadi Islam nyatiknya Uzbek jadi negara Islam makanya saya pesen didik anak itu pakai sipho pakai apa sipho sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita jadi muslim yang baik mu'min yang baik karena dilatih apa dengan sipho tawah waman ahsal minna wahi o'ahs mengajari materi jadi makanya materi bukan ibu car itu penting sudah monter maka babak saya mengajari waduh matanya kalau saya dihajar ya Allah kemudian turunanmu kembali kemudian kemudian tidak terima kasih halim jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelik manusia butuh makan butuh perhiasan ya dikasih sama Allah tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ya Allah subhanahu patah stafri sunnah yang mengetahukan sirotabe minal milhi sangking sing asin wakilah yang tidak menjumlah sangking sing asin dan nora sing asin yang minal ad bil furad dan minal milhi Allah mengetahukan kilihatan yang perhiasan Allah juga membolehkan talbah sunnah kenganggu sirotabe yang kilihat ya dihal kilihat waluluhu misalnya mutiara wal marjan dan batu mulia marjan jadi Allah sebegituan yang membolehkan kita pakai perhiasan ya tentu sesuai syariat istam kalau lo lagi gak boleh pakai apa jadi nganggu hakeh marjan bagi dukun bohdi ke divni oke ya itu ya itu tapi kalau yang percaya itu dukun si seru wakil yang mengalih sirotube yang mengalih al-sulka yang berhawahi sufunah yang berhawahi yang dalam saban-sabanswici efi kulin yang dalam saban-sabanswici menghima sangking pasra saya bingkali berhawahi mawa sirokhali iso yang membelah lautan tamkurul membelaha sufon yang mungkin tapi terang besar kelihatan melakukan sufon yang berbanding membelahkan oleh itu menghadap memb откlirakan oleh itu membelakang jadi, yang bisa dikeluarkan oleh angin yang bisa dibatkan oleh itu kalau kita pakai mesin, praktiknya juga melibatkan udara mesin tambah oksiden tidak bisa semuanya itu pakai riwan, pakai kekuatan apa? misalnya musiknya canggih lah terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak tetap Allah kabe ini tak tahu supaya gue leh siro kabe minfad lih sayang anugerai Allah gue gue leh misalnya ngelakoni perdagangan dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar tapi nomor sisi setelah semua itu lancar wala'allakum lah menona sirk kabe ikuta suruh nah sudah disukur sirk kabe nyukuri allaha inga Allah la dalika ingatasi mongkona mongkona na'imad yulijung lebono sopoh wa ta'ala yulijung lebono sopoh wa ta'ala lelah ing bengi di nahari ing dalam rino kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino berarti rinanya menjadi lebih panjang panjang faizidu mongkotambah apa nahari wa yulijung lebono sopoh wa ta'ala anahara ing rino yulijung lebono sopoh wa ta'ala lelah ing dalam bengi wa yulijung lebono sopoh wa ta'ala anahara ingatasi ya sama misalnya gini kajil nabi itu saking takutnya itu sholat berhan ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya rasulullah karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya aku kan gak saking kesuainya enggak blek memangnya rutinitas ini yang ngatur anda saya ulang lagi ya matahari kalau pagi dari mana timur kalau sorep terbarat rutinitas ini kan gak kamu yang ngatur harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan-kemungkinan matahari harus ngambek sehingga orang mu'men itu mesti tenang sehingga orang mu'men itu ngatur karena hidup itu baik-baik jajan bumi ya tenang tapi orang mu'men itu tenang-tenang mungkin orang mu'men itu ngatur itu ibarat numpak mobil nampak nyuipi terus nampak nyuipi terus nampak nyuipi kita ini kan gak ngatur bumi harusnya ada ketakutan karena Allah sering menyebabkan sehingga menyebabkan kemungkinan menyebabkan kemungkinan menyebabkan saya mikir menggunakan bumi sehingga bumi terlalu melumat ini dari awal Allah menganggap bumi potensi tamur terlalu terlalu tapi namun bumi saya tenang bayangnya mati bayangnya garasi ini itu tapi bumi buatan itu tapi Allah milihnya saya merosok aman di dunia di dunia bumi di dalam tamur ngalami itu tapi saya menganggap ini itu 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 sejumlah asandasinar dari pengantar itu enak aku enak jadi enak sehingga saya politik satu pengaruh bong 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 mati bahan yang benar jadi enak kalau saya bersyukur saya itu apa itu saya juga yang lucu dosen saya itu jadi suci itu itu yang beingjar dia menjadi yang benar saya saya yuk menurut Biasanya biasa Biasanya orang ini Terus Terus Jadi Nabi Karena Gerhana itu takut Kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain Jadi meskipun sekarang rutin Matahari dari timur ke barat Kemudian Gerhana pun bisa dihitung secara ilmu Astronomi Meskipun itu semua Bisa dianalisis secara ilmu tetap Bisa saja ada kekuatan Yaitu tentu dalam islam disebut Allah yang menghancur Gandang kamu tidak Amin Kemudian bumi ini melumer Bumi juga gitu Misalnya air sama ini baik-baik saja Kata Allah ketika Allah murka Dan kemudian mata air dihilangkan Sipun sekarang rutin kita bisa minum air secara-secara kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang Tidak ada yang berpikir Bermuda kelebihan Bermuda kelebihan Bermuda kelebihan rokok Bermuda kelebihan Bermuda kelebihan politik Bermuda kelebihan Jago menang syukuran orang Bermuda kelebihan Jari malaikat-malaikat Ya Allah Ramallah itu kapan dulul Keputu Bagi dalam cakrawalannya dulu Lihat jalan korona Mongso musaman kangus dipentuk Misalnya yaumil kiamat Yaumil kiamat Jadi matahari dan rembulan itu Memang punya siklus dan ketentuannya Nanti sampai hari kiamat Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati Karena semua di luar Kendali kita Semua di luar kendali kita Setidaknya kita syukur karena sekarang Baik-baik saja Allah yang mengatur sistem langit dan bumi Supaya tidak bergaya Dan kemudian menjadi kekacau Sekarang Alhamdulillah Semuanya baik-baik saja Jadi kabah di linga Allah Wala'alaikum tas Zalikum ta'idat Sing ngatur langit, bumi, rembulan Kerajaan Itu Allah Itu tidak yang jenis Allah itu Rauh hukum pengeran Siroh Kerajaan Yang rumah kue Kerajaan Lalu kang iwut Tenggau di Allah Al-Mulku di kerajaan Jadi Duhnya dalam genggaman Allah Tenggau di dalam genggaman Makanya konflik pemimpin Biasa Wajah Rauh sasepan Tetap Dalam kendali Allah Wala'ala Di dalam Kerajaan Tenggau di Siroh kabe Tak bikin Senyum Siroh kabe Tenggau di dalam jika MARIJUH silahkan understand silahkan bert ولik telah tahu setempat Maksudnya, kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua Kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu Apa yang ini bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak ada di Singapah dinamu Allah Subhanahu Dengan keterangan sebaik ini Maksudnya, kamu tidak akan mendapatkan keterangan sebaik ini, sebaik keterangan sanggeng Allah Subhanahu Maksudnya, kamu tidak akan mendapatkan cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini Sedetail cerita sehingga di utara Allah Subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati